Oke, jadi gue akan mulai dari ujung banget, karena gue mau turun ke sini nanti, ini ada gitar di ujung sini menarik, gue mau turun ke sini ya, supaya nanti di bawah gue akan mulai dari ujung sana, which is sangat menarik, sampai nanti akhirnya ke ujung sananya, di lantai bawah ya, lantai main, sebelum gue pindah ke Pro Audio, Pro Audio gila, gede banget juga, ada dua lantai, so, ya, let's go for it, kita ke ujung banget dulu. Which is ada beberapa demo room, ya, let's go. So guys, ini, ya, kalau kita lihat adalah daerah-daerah untuk session-session, seminar-seminar gitu loh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah sekian lah, ada sekitar 8 berapa gitu, dan ini ruang yang tech tracks, which is worship semuanya, kebetulan hari ini. Hi. Hi. Go ahead, no? Yeah. Thank you. I think you can judge it in general with a dynamic range. Like, if there was a meter, you know, you hit that thing and you see how high the meter goes, if you watch someone play, especially different genres of music, you can tell by the amount of dynamic range they have. Ya, jadi, kayak gitu kan lah kira-kira, jadi ada banyak kelas-kelas macam-macam, mulai dari worship, mulai dari education, pendidikan, dan segala macem itu ada semua gitu loh di tempat ini. Jadi ya, so, you need to like, you just go for it gitu loh, suka yang mana gitu loh ya, suka yang mana gitu loh, itu harus, kita tinggal milih aja, ikut yang mana. So, itu seru kan, seru kan, maksudnya kalian selain liat produk, kalian mesti bisa belajar juga, nanti di bawah ada lagi tempat yang gede banget yang bisa ini gitu. Nah, ini, ini bagian akustik piano. So, this is going to be, this is nice, karena gua masuk ke tempat-tempat piano. Ya, mereka bilangnya launch 88. Ya, so, kita liat pianonya gimana. Nah, ini, backstain. See, Hoffman. Everything is here. Lu mau apa aja ada piano? Ya, kita berharap nanti, tahun depan, merk piano dari Indonesia juga bisa ada di sini. See. Kalian boleh coba. Sebelum, dan maksudnya, orang di sini tuh. Ya, bagus banget. Uprightnya bagus banget. Gila, keren-keren semua. Gua gak tau sih harganya ini berapa. But, it's nice. Kalau kalian punya piano-piano seperti ini. Ada yang bisa di-collect juga ke iPad. Baxton. Hoffman. Ini piano Hoffman. Dabuni Hoffman. Sekandia main. Semua tuh bebas-bebas banget. Ini baru satu piano cuy. Satu merk. Baxton dan Hoffman. Dabuni Hoffman. Nah, ini mereka business meeting. Mereka liat. Di sini juga banyak business meeting. Untuk para distributor-distributor dateng. Lihat. Nah, sekarang kita ke Fazioli, man. Ini Fazioli. Nah, ini apa aja ya? Nah. Nah, ini dia main dengan matanya ditutup. So, ya ini Fazioli. Piano-pianonya tadi ada orang yang main. Very nice. Filmnya bener banget. Ini, ini ada eksibitor-eksibitor yang gabungan gitu. Cuy. Lihat aja. So, A lot of piano. Financing juga disidaiin di sini. Mason & Hamlin. Ini Mason & Hamlin. Stenway & Sons. Postdorf. Stenway lagi. George Stack. So, it's not only Spirio guys. Karena ini Spirio yang bisa main sendiri banyak. Yamaha. Pas segala macem juga gitu. Mason & Hamlin. Stengrapper. Ini gabungan-gabungan ya. Stengrapper. Ini gabungan-gabungan dari... Semua... Piano-piano lah ya. Multi-brand lah ya. Mereka gabung di satu tempat itu. Supaya khosnya lah. Nah ini Schemo. Schemo. Guys. Ini Schemo. Nah ini... Ritalin. Sengah. So, Schemo. Schemo. Black Pearl. Dove guy. Dove guy sini dove. Fridolin. Which is part of Schemo. Nah, see. Ada yang sold juga. Business meeting. Rasa gila nggak? Rasa gila nggak? So guys. This is all the piano side. Gak banyak. Tapi pianonya keren-keren semua. Nah ini ada sebuah jenjennya. Kawaii men. Kemarin tuh. Pagi. Kawaii tuh. Sponsorin ya. Seseorang. Shigeru Kawaii. Ya. Kak Kawaii. America. Seseorang. kawaii organ so that's kawaii shigeru kawaii, kawaii, kawaii piano dan organ dan it's nice guys ngos niri punya kawaii, ngomata pukar piano it's an old organ which is very nice also so let's go to the next part ini jalan-jalannya booze available if you want it that's fine ok so this is the booze alcohol service let's go to the guitar part ok guys ESP ok ok we start with ESP this is the few guitars here i think 2 or 3 but this is ESP and angle so yeah ini signature seriesnya signature seriesnya ESP seru ini limited exhibition aja yang baru muncul biasanya ini adalah produk-produk yang hanya di-release di pameran-pameran seperti ini kalau mau beli mau ambil ambil disini nice keren-kerennya bagus-bagus ya ini ESP nya yeah ESP yeah yeah any signature seriesnya yeah sorry ESP original ESP E2 yeah yeah hello yeah nah nah ini masuk ke akustik 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 baternya ini takamin takamin jadi takamin itu ada di grup ESP oh sorry mereka ESP Amerika ini distributor buat takamin ya jadi maknanya mereka dan ini ada takamin juga nah mereka distributornya takamin di Amerika jadi even though mereka produsen gitar terkenal tetep aja mereka nah ini LTD which is LTD bukan bagian dari ESP nah ini gitar-gitar reissued 987 series which is nice ya kalau kita lihat pasaran harganya guys it's around almost 1200 dollar semuanya so nah ini ini bas-basnya gue lihat ini lagi nih ini basnya ini juga gitar-gitar dan bas oke nah ini nah kita sampai juga di D sama ini bas LTD amplifier E-N-G ya angle atau kata orang sini angle nah ini Dapet detail series 12 strings 12 strings ini angle which is nice angle bagus banget E-N-G ya ESP ESP tadi ESP ESP ok 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 ada sticker ada sticker guys ESP ini ESP ini ESP stickers tapi anyway itu nice ya itu W2 adalah WVASP sekarang kita ke tempat yang lain dulu ok kami ini siapa disini oh ini dari kami ini LNN HIT punya konsol training disini jadi buat kalian-kalian yang hobi Dante segala macem itu Adam ya Adam semuanya disini ok sekarang gue mau bener ikat pinggang gue ya ga bener sekarang kita ke PV PV nya udah amplifier aja speaker legend and it's coming back they're coming back ok let's see their booth di beberapa episode gue yang di musician.com ada juga seperti biasa ada small stage yang mereka bisa manggung-manggung atau there's a small show artist this is Trace PV dan Trace itu adalah amplibus nya yang ada memang di bawa PV so mereka itu satu grup amplibus ada overdrive bass pedal juga ya kemudian ini PV bass ini demo dan suara mongga pecah ini crazy kalian lihat sound systemnya PV ini ini crash audio crash audio crash audio ini dari PV ini sound systemnya PV tadi yang gue bilang ini amps ya gitar amps ada speed kevin wad ini membuat ini Oh, iya? Oh, iya? 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 Guys... PV itu... Mereka yang keren, Legend... Dan... Ah... Ada stiker juga... So, you guys run busy in the store, so... Ya, ada stiker juga... Ya, ada stiker juga... Ya, ada stiker juga... Ada stiker juga... Pake guitar juga ada... Dini kan juga pengalir tone-back juga terlalu... Gitu juga. Hi, excuse me, is it okay if I take this one? Ya, ya. Thank you. jadi, ada tote bag ini pb itu sangat bagus seru jadi, gue mau ngumpul-ngumpulin sekarang, kemarin gue enak mau datang but pb is dan dia rocking jadi, itu pb anyway jadi ada yang mau gue belum ambil dua, gak sengaja jadi, kita akan pergi ke yang berikutnya ya, kita lihat apa ini ini ada namanya gitar namanya Brad Love ya, Brad Love Group jadi, kita lihat oke, jadi dia punya akustik-akustik jadi, dia gitar-gitar akustik semua seru dan, small group jadi, ini ini mereka kadang-kadang ada booth yang mereka kadang-kadang kita balik lagi ya jadi, di sini pun masih ada beberapa workshop-workshop di dalam situ ada workshop dan ini ada 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 Aston microphone pretty much very small tapi, menarik jadi, mereka jual microphone-nya dengan tempat-tempat seperti ini langsung ada microphone you can actually test microphone here jadi, kita bisa pakai di sini setting-nya jadi, bisa nyoba di sini suaranya seperti apa, gue penasaran juga pingin nyoba oke ya, pretty much sangat tini ya kacanya bersih juga bersih juga tapi, ya mic berkualitasi jadi, beda ya mic-mic kurang yang ada di online-nya di Indonesia itu beda banget oke so it's nice tapi, i have to like get everything so guys it's nice itu dia buat lantai dua ya sekarang gue akan ke lantai pertama lantai dasar which is so big tapi ini masih di divisi MI oke let's go